Nampas dipikirkan di jalan? Iya, kamu ngapain aku aja, Jevon? Aku ngajep Anissa. Kamu ngapain aku aja, Jevon? Iya, Pak. Anissa Sakinah, mahasiswi Universitas Pelita Harapan Kelapa II Kabupaten Tangerang, diduga mengalami penganiayaan sadis oleh pacarnya, Benedik Jevon Kusuma. Kejadian penganiayaan mahasiswi UPH ini viral di media sosial Twitter yang dicuitnya sejak 17 Februari 2023. Dalam cuitan pribadinya, ia membeberkan rentetan penganiayaan yang dialaminya ulah diduga sang pacar Benedik Jevon Kusuma. Keduanya diketahui sama-sama berstatus mahasiswa aktif UPH. Anissa mengambil jurusan manajemen bisnis angkatan 2022 dan Benedik Jevon merupakan kakak kelasnya di jurusan yang sama tahun 2020. Pasalnya, Anissa tengah magang di kantor ayahnya Benedik di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Mulai dari situ, ia mulai menjabarkan kronologis penganiayaan yang diterimanya. Ternyata tidak sekali dua kali Anissa menerima penganiayaan secara fisik oleh kekasihnya hingga lebam dan berdarah. Di dalam mobil, mahasiswa UPH itu mengaku dipukul hidungnya sampai geser. Bahkan kepalanya dibenturkan ke dashboard, kaca, dan kemudi mobil. Tak berhenti di situ, Anissa dijambak, ditampar, diseret, dan dibanting ke tanah. Mobil, dan aku pun juga turun dari mobil. Terus aku seret Anissa. Aku banting dulu ke tanah. Habis itu aku seret Anissa. Aku seretnya tapi pakai rambutnya jambak untuk masuk ke mobil lagi. Habis itu aku tonjok saya lagi, tante. Terima kasih telah menonton!